...dari kelompok Go, Gotoroyo, akan menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami absen anggota kelompoknya, kemudian dari di samping kanan saya, Pak Sapri, kemudian Pak Radisson, kemudian Pak Jamaluddin, kemudian Pak Jablawi, kemudian Pak Abdul Rahman, kemudian sebelahnya Pak Erwan, dan terakhir Pak Mokri. Terima kasih. Kami kemukakan hasil diskusi kami tadi. Pertama, melakukan kebiasaan berpikir yang... Pertanyaannya, budaya literasi adalah melakukan kebiasaan berpikir yang diikuti oleh sebuah proses pembelajaran, sebuah proses membaca dan menulis. Pak Kemudian, yang kedua... Bagaimana cara memanfaatkan waktu sebelum belajar, yaitu dengan melatih kebiasaan siswa, membaca yang dilakukan 15 menit sebelum pembelajaran di mulai. Kemudian, hubungannya dengan... Budaya literasi dengan perintah wajib membaca. Budaya literasi atau membaca harus dikerjakan terlebih dahulu dan dalam Al-Quran, Surat Al-Alam. Pertama, Allah memerintahkan membaca. Maka... Maka... Pantaslah membaca, berpikir, dan menulis diperintahkan Allah untuk menjadi kegiatan yang harus dilakukan. Pertama, manusia ketika tidak mendalami hal-hal yang berhubungan dengan keilmuan. Kemudian, yang ketiga... Yang keempat, dalam kegiatan literasi, dibuat catatan tentang kegiatan membaca. Contoh, dalam setiap hari kegiatan membaca di data, beberapa yang didata, Kemudian, beberapa yang membaca cepat, membaca pemahaman. Selanjutnya, manfaat. Yaitu yang pertama, manfaat bagi guru. Guru dapat mengetahui siswa mana yang sudah berhak meladikan pelajaran, dan siswa mana yang belum berhasil. Kemudian, guru dapat mengetahui apa materi yang diajarkan sudah tepat bagi siswa, atau perlu diperbaiki, atau perlu berubah. Kemudian, manfaat dan berharap terakhir, baga guru.